Kita akan masuki acara puncak halal bihalal kita, yaitu kita akan mendengarkan tausiyah halal bihalal. Kita simak tausiyah ini yang akan meningkatkan kembali semangat kita untuk memenangkan pilkada di Jawa Barat, pilgub di Jawa Barat, dan juga untuk menangkan jabar putih. Kemudian Al-Mukarom, Guru kita semua, Ustadz K.H.H.N.U.Fakih, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashadu an la ilha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadin abduhu wa rasulidina wa habibina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum ila yaumiddin amma abad. Yang sama-sama kita hormati ketua BBW beserta jajaran ketua DPW dan seluruh jajaran DPTW dan pengurus DPW serta DPTD sejawa barat. Bapak ibu, sorara, saudari, usadah dan usadah sekalian yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah kepada kita bisa membersamai bulan Ramadan. Dan kita sudah memasuki bulan syawal, bahkan sudah hampir habis bulan syawal. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hal yang patut untuk kita renungkan. Ada proses dan ada hasil. Secara naluri manusia lebih senang pada hasilnya. Dan kadang-kadang lupa atau kurang menghargai sebuah proses. Kalau hasil itu otoritas ada di tangannya. Dan itu yang memberikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah. Bahkan di awal doa yang tadi dilantunkan, selalu kita baca, Kita memproses dalam pemilu untuk menuju pemilu saja. Itu persiapannya lima tahun sebelumnya. Kita membuat rencana, kita membuat program, kita membuat ini dan itu. Menjelang hari hanya lebih sibuk lagi, semuanya bergerak. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang dinilai itu adalah siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling sungguh-sungguh, siapa yang paling banyak bekerja. Hasilnya, itu Allah yang ngasih. Dan dikasih Allah itu bukan bonus, tapi tambahan modal. Sekali lagi, dikasih itu bukan bonus, tapi tambahan modal. Karena tambahan modal, ada perhitungannya. Kalau kita anggap bonus, kita habis-habisin, seolah-olah enggak ada perhitungan. Ingat, itu tambahan modal. Karena tambahan modal, ada perhitungannya. Kalau modal uangannya enggak bertambah, ditambah modalnya. Allah akan tanyakan nanti di akhirat, tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kepada kita semuanya. Karena, Bapak-Ibu sekalian yang mengenai Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi secara naluri, manusia itu lebih suka pada hasilnya. Dalam acara seperti ini, yang dikasih penghargaan itu hasilnya. Ada seseorang yang suaranya terbanyak, itu hasil. Padahal, dari sisi proses, belum tentu, orang yang suaranya terbanyak itu, lebih serius kerjanya, lebih sungguh. Itulah manusia. Mungkin kalau kita lihat dalam sebuah permainan sepak bola, yang dikagumi orang, pencetak golnya. Tapi untuk bisa cetak gol, itu ada proses panjang. Jangan-jangan, kalau dihitung dari sepak bola itu, yang pahalanya paling gede, yang dianggap istimewa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah ibu mereka yang di rumah. Sehingga anaknya bisa bermain dengan baik, dan akhirnya bisa mencetak gol. Orang terbanyak, atau karena anggota muda terbanyaknya, dan lain sebagainya, nyata orang ini, lebih banyak, lebih berkiprah, dan pahalanya lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, daripada yang lain. Dan boleh jadi, itu juga karunia Allah subhanahu wa ta'ala, agar amalnya gak berkurang sedikitpun. Karena kalau yang ditampilkan itu, jangan-jangan ketika dipuji, ketika dapat hadiah, kemudian ada sesuatu yang ada dalam hatinya, ada satu perasaan yang dalam hatinya, dan itu boleh jadi, bisa mengurangi pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingat hadis di bulan Ramadan kemarin, yang banyak kita ingat, kita baca, Liso imi farhatan, orang yang saum itu ada dua kegembiraan. Farhatun hina yuftir, wa farhatun hina yalqoram. Yang pertama saat berbuka, dan yang perlu kita catat, Kalau anak kecil, anak kecil, itu gembira karena apa yang digunakan berbuka. Saya bilang lagi, anak kecil, itu gembira dengan apa yang tahu, dan dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dunia ini adalah la'ibun walahun, permainan dan kesiasiaan, maka gembiranya saat berbuka, bukan dengan apa dia berbuka, dengan siapa dia berbuka, tapi dia gembira buka, karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun berbuka. Maka berbuka, maka berbuka dengan apapun, berbuka dengan siapapun, tidak akan mengurangi kegembiraannya. Saya ulang lagi, seorang yang tahu bahwa dunia ini adalah la'ibun walahun, permainan dan kesiasiaan, maka saat berbuka, dengan apapun dia berbuka, bersama siapapun dia berbuka, tidak akan mengurangi kebahagiaannya. Karena bahagiannya, sebab dia sudah melaksanakan sahum seharian, dan karena Allah memerintahkan berbuka, dia pun berbuka, maka dengan apapun dia gembira. Tentu berbeda dengan anak-anak, dengan anak berbeda, karena tahunya anak-anak itu mainan, dan yang jadi perhatian anak-anak itu mainan. Maka, kalau Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu sekalian, sudah berjuang, dari mulai tahun yang lalu, lima tahun yang lalu, mempersiapkan segalanya. Kemudian, terus berjuang, berkorban dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, maka setelah diumumkan oleh KPU, itulah kita berbuka dengan apapun. Ada yang dapat suara banyak, ada yang gak dapat suara, gak ada yang gak dapat suara, tetap dapat ya. Ada yang suaranya sedikit, ada yang terpilih, ada yang nyaris terpilih. Berbuka dengan apapun, berbuka dengan siapapun, tetap berbahagia. Alhamdulillah, ya Allah, engkau berberikan kesempatan kepada aku, untuk bisa berjuang, untuk bisa berkorban. Itulah kebahagiaan yang ada dalam hatinya. Tapi kalau anak-anak, mungkin sedih, karena berbukanya berbeda dengan berbukanya orang lain. Lissa ini, perhatah. Kenapa bisa dia gembira seperti itu? Karena dia tahu, dunia ini permainan, dia akan kembali kepada Allah SWT, dan yang menyebabkan gembiranya saat ketemu Allah adalah soalnya. Bukan berbuka dengan apa, bukan berbuka dengan siapa. Yang akan menjadi kegembiraan kita sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT adalah kita berjuang, dan kita berkorban. Hasilnya apapun, itu terserah Allah SWT. Dan sekali lagi, itu bukan bonus, itu tambahan modal. Usata-usata sekali, bukan Allah SWT, dalam beberapa ayat, Allah SWT menceritakan, dan mencoba memberikan gambaran perbandingan kepada manusia. Bahwa karunia Allah, berupa kita bisa berjuang, kita bisa mendekat kepadanya. Karena itu lebih baik, lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ghanimah-ghanimah, kalau boleh disebut ghanimah, tapi ghanimah itu hakikatnya adalah tambahan modal. Karena masih di dunia, masih di dunia. Kalau nanti ghanimahnya di surga, itu benar-benar bonus dari Allah SWT. Selama masih di dunia, itu semuanya tambahan modal. Ada pertanggung jawabannya. Hati-hati, ada pertanggung jawabannya. Semakin banyak modalnya, semakin banyak pertanggung jawabannya. Makanya terakhir di dalam surat Az-Zuhruf, itu Allah menyebutkan dengan bahasa Apakah mereka yang bagi-bagi rahmatnya Allah? Apakah yang bagi bahwa si ini jadi, si ini tidak jadi itu KPU? Bukan ya? Bukan, KPU hanya mendata saja. Meskipun katanya ada brutal dan tidak brutal, tapi tetap KPU tidak bisa membagi. Apa yang bagi masyarakat? Tidak. Apakah mereka yang bagi-bagi rahmat Allah? Tidak. Allah yang baginya. Dan itu kita ucapkan hampir tiap hari. Itu semuanya terserah Allah. Yang bagi-bagi itu Allah. Kita bekerja, kita berusaha sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah ajarkan kepada kita. Sedikit saya ingat, ada seorang cucu datang menemui kakeknya. Membawa mainan seharga 2 ribu. Ternyata mainan itu keinjak sama kakeknya. Kira-kira anak itu nangis gak? Kakeknya gimana kira-kira sikapnya kakeknya? Tenang. Bahkan mengatakan, udah nanti saya belikin 10. Bahwa semua hasil di dunia ini, itu semuanya mainan. Karena itu, bermainlah sesuai dengan yang memberikan mainan itu. Sesuai dengan aturannya. Bermainan, bermainan sesuai dengan aturan yang memberikan mainan. Dan bagi yang generasi saya, pasti pernah mendengar lagu, dunia ini panggung sandiwara. Itu generasi saya berarti, saya tebak usiaan. Karena dunia ini panggung sandiwara, dikasih peran apapun, mainkan dengan baik. Yang dikasih peran, terpilih menjadi anggota legislatif, perankan dengan baik. Yang belum dikasih peran, berperanlah dengan baik. Karena yang dikasih peran itu, adalah Allah SWT. Jangan tertipu dengan sorak-sorai pemain. Penonton, apa penonton? Sorak-sorai penonton. Karena sorak-sorai penonton itu, jika gak disikapi dengan baik, kadang-kadang seseorang jadi keluar dari skenario yang ditulis oleh sutradara. Saya ulangi lagi. Kadang-kadang, kalau orang hanya memperhatikan sorak-sorai penonton, maka boleh jadi, dia akan bermain tidak sesuai dengan skenario sutradara. Karenanya, kita ini, dunia ini panggung sandiwara. Semuanya sandiwara, semuanya. Dan Allah yang memberikan mainan kepada kita, memberikan peran kepada kita, maka berperanlah sesuai dengan pemberinya. Sebab Allah tidak terpengaruh dengan penilaian siapapun. Allah tidak terpengaruh dengan apapun juga. Allah akan memberikan penilaian secara benar-benar apa adanya. فَمَيَّأْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّطٍ خَيْرَيَّرَهْ وَمَيَّأْمَلْ مِسْقَالَ دَرَّطٍ شَرَّيَّرَهْ Ustatan-Ustatan sekalian yang berpengaruh Allah SWT, sedikit saya ingin menyampaikan beberapa, ya mungkin anggaplah kesimpulan saya, manusia itu kalau fokusnya pada hasil dan kurang fokus pada proses, itu bisa-bisa terjebak pada beberapa hal yang menurut saya pertama, pertama, kata para ulama dulu itu begini, Al-akhdubil asbabi'e, al-iqtimadu alal asbabi syirkun, watarkul asbabi dambun, bertumpu pada sebab, itu bisa menyebabkan kesyirikan. Oh, saya jadi karena saya habis sekian miliar. Itu jangan-jangan kesyirikan. Hati-hati. Oh, saya jadi karena saya hampir enggak pernah istirahat dalam waktu kampanye. Hati-hati. Itu bisa menyebabkan kesyirikan. Oh, saya jadi karena memang saya populer. Oh, saya jadi karena saya ini, saya ini. Al-iqtimadu alal asbabi. syirkun. Bertumpu pada sebab, itu menjadi penyebab kesyirikan. Tapi, watarkul asbabi dambun, meninggalkan sebab, itu bisa menyebabkan dosa. Ah, saya kalau ditaktirkan, jadi mah jadi, tidur juga jadi. Ya, ya jadi, jadi orang yang tidur. Tapi Allah menyebabkan asbab di muka bumi ini. Ambil asbab itu. Seoptimal mungkin. Enggak usah kita. Rasulullah SAW yang dijamin oleh Allah SWT ketika hijrah, akhzul asbab. Semua sebab diambil oleh Rasulullah SAW. Diperhitungkan semuanya. Bahkan, sampai pada tingkat, beliau memilih, kenapa pemandunya, itu musyrik. Apa enggak ada sahabat yang tahu jalan ke Madinah? Banyak. Apa enggak ada sahabat yang lebih canggih daripada Abdullah bin Uraikit? Banyak. Tapi, itu bagian dari asbab yang diambil oleh Rasulullah SAW. sebab di jazirah Arab itu, kalau ada kafilah, itu yang dipandang orang siapa pemandunya. Sebab, yang dipandu, atau curagannya, itu pasti di atas ontah, di dalam sekedup, di dalam haudaj. Maka, yang nyewa itu pasti di dalam. Gitu. Enggak kelihatan. Maka orang-orang melihat, siapa yang memandunya? Oh, ternyata yang memandunya teman kita juga. Enggak mungkinlah Muhammad nyewa dia. Makanya aman perjalanannya. Coba kalau yang mandu sahabat. Baru muncul sudah di, dan ditangkap. Nah, ini salah satu akhdul asbab. Karenanya, kita juga perlu mengambil sebab-sebab yang memang Allah SWT ajarkan kepada kita melalui sunnah kauniahnya. Namun, jangan bertumpu pada asbab itu. Tetap hasilnya, terserah Allah SWT. Karena, kadang-kadang, sebab itu, tidak mesti melahirkan musab. Api itu membakar, tapi ternyata, Nabi Ibrahim, tidak terbakar oleh api. Satana usaha sekali menggunakan Allah SWT. Yang kedua, boleh jadi, orang kalau fokus pada hasil, hasil, itu nanti akan, menerisa dari para tokoh, para masyaih, ya, di dunia ini. Fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat itu, ada yang mengatakan, mengaitkannya itu karena, kebijakan Uthman bin Affan, radhiallahu'an, karena mengambil, saudara-saudaranya, menjadi pejabat-pejabat negara. Menurut saya, wallahu'ala misawab, ini, mengklaim, yang bukan pada tempatnya. Sok tahu, kayak Allah ngasih tahu kepadanya, bahwa fitnah itu terjadi gara-gara itu. Hati-hati, jangan-jangan, jangan-jangan, dan ini saya ingatkan pada saya pribadi, terutama, kalau terkait dengan para sahabat, hati-hati, 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 jangan-jangan penyebabnya, bukan karena, Uthman bin Affan mengangkat, saudara-saudaranya, menjadi pejabat-pejabat, kerajaan, pejabat-pejabat negara. Bukan. Boleh jadi penyebabnya, kenapa ini boleh jadi? Seperti yang diungkapkan oleh, dalam beberapa riwayat yang populer, bahwa, Ali pernah ditanya, Wahai Ali, kami ketika dipimpin oleh Abu Bakar, oleh Umar, tenang, enggak ada ribut-ribut. Giliran Anda yang mimpin, kok jadi banyak ribut begini? Ali menjawab, iya, karena saat Abu Bakar dan Umar yang mimpin, itu rakyatnya seperti saya. Giliran saya yang mimpin, rakyatnya seperti kamu. Kan boleh jadi, itu satu sebab. Dan boleh jadi sebabnya, karena ada mungkin, orang-orang yang punya kepentingan, ingin diangkat, ternyata Usman bin Afan mengangkat yang lain, dan itu saudaranya, itu jadikan alat untuk memprovokasi masyarakat, akhirnya orang terprovokasi, dan akhirnya jadilah keributan. maka jangan kegabah menyimpulkan bahwa peristiwa ini terjadi karena A, karena B. Jangan. Itu kita merasa seolah-olah sok tahu. Karena Allah memberikan sesuatu itu, kadang-kadang tidak mesti karena sebabnya. Mungkin karena sebab yang lain. Dan sebab itu banyak banget. Karena jangan cari kambing hitam. Yang keberikutnya, biasanya orang kalau fokus pada hasil, itu terjebak pada penyakit tiga sah. Resah, susah, dan gelisah. Resah, susah, dan gelisah. Dan itu menjadi musuh kita. Kenapa jadi musuh kita? Sebab kita setiap pagi, setiap sore, selalu berdoa Allahumma inni a'udhubika minal hammi wal hazan. Wa'udhubika minal ajzi wal kasal. Wa'udhubika minal jubni wal bukhl. Wa'udhubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Semua penyakit itu, penyebabnya, menurut saya, karena fokusnya pada hasil. Kenapa orang pengecut, ah nanti kalau saya maju berjuang, mati. Makanya takut. Padahal, padahal, kematian itu belum tentu karena, karena perang. Ada orang di senggol saja, meninggal. Ada. Tapi yang nyenggolnya, wuss. Begitulah orang pengecut itu perhatiannya pada hasilnya, padahal belum tentu yang dia bayangkan itu terjadi. Demikian juga orang kenapa nyakit ham, sedih dengan apa yang terjadi, yang akan datang. Hazan, sedih dengan apa yang telah terjadi. itu semuanya karena berpikir tentang hasil, padahal hasil itu sekali lagi terserah kepada Allah SWT. dan tentu yang tidak kalah penting. Kalau kita fokus pada hasil, itu biasanya rasa sabar dan rasa syukurnya jadi lemah. Jadi lemah. Kalau yang diberikan oleh Allah itu menyenangkan dirinya, kadang-kadang lupa diri, bukannya bersyukur pada Allah SWT, tapi lupa diri. Kalau syukur itu kan ucapan Alhamdulillah, mengakui itu dari Allah SWT, kemudian menggunakannya untuk lebih taat kepada Allah SWT, itu adalah syukur. Tapi kadang-kadang dengan hasil yang ada, dia terlena, membusungkan dada, mengecilkan yang lain, meremehkan yang lain, itu tandanya syukurnya lemah. Kalau tahu bahwa hasil itu dari Allah SWT, dia hanya bekerja dan bekerja, berusaha seokmial kemampuannya, dan seikhlas mungkin, apapun hasilnya itu dari Allah SWT, dia bersabar. Bersabar itu artinya, tetap bekerja, tetap mendekatkan diri kepada Allah, tetap berjuang. Jangan sampai, mohon maaf, gara-gara, gara-gara, misalnya, gak terpilih jadi anggota legislatif, terus, muntaber. Mundur tanpa berita. Tiba-tiba hilang. Gak ikut pertemuan upah, rapat juga gak hadir. Kemudian dalam pertemuan itu gak ada. Tiba-tiba hilang. Itu namanya muntaber. Mundur tanpa berita. Gak akan begitu, gak akan. Sebab dia tahu hasil itu dari Allah SWT. karenanya dia sudah bekerja, udah Alhamdulillah sudah bekerja, Alhamdulillah sudah berjuang. Hasilnya sekali lagi, itu ujian tambahan modal. Hasilnya itu ujian tambahan modal. Karena memang dunia ini semuanya ujian. Dunia ini semuanya ujian. Sebelum orang meninggal, tetap ada dalam ujian. Maka, coba bayangkan, dulu waktu kita masih SMA, atau mungkin SMP lah, begitu ya. Kemudian dalam sebuah ruangan ujian, baru berjalan, dua, seperempat jam lah, begitu. Tiba-tiba ada seorang siswa, langsung melompat dari kursinya, terus mengatakan, Alhamdulillah, saya lulus, saya berhasil, begitu. Kira-kira, siswa-siswa yang lain melihatnya, penuh kasihan atau bangga? Kenapa kasihan? Karena mungkin dia stres. Sebab apa? Sebab masih di ruang ujian. Kalau masih di ruang ujian, ada yang mengatakan, saya sukses. Jangan-jangan, jangan-jangan tadi ya. Kita sukses itu, kalau nanti, siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dia itu yang beruntung. Dia itu yang sukses, dia yang berhasil. Dunia ini semuanya ujian. Maka sebelum kita meninggal dunia, ujian. Maka, subhanallah, Alhamdulillah, muasis kita, Allah yalhamu, sathilmi aminuddin, Allah wafatkan dalam keadaan berjuang di jalan Allah SWT. Tetap ada dalam perjuangan ini, tetap ada dalam barisan ini. Sementara kita semuanya, kita gak tahu, apakah Allah akan mencatat kita, sebagai orang-orang yang lulus dalam ujian, sehingga kita mendapatkan seperti yang kita baca dalam doa kita tadi, wa'amidha ala shahadati fisa bilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jangan-jangan, hasil-hasil sementara yang Allah berikan itu, membuat kita lalai, membuat kita lupa, dan akhirnya, kita keluar dari jarur perjuangan, dan pengorbanan, di jalan Allah SWT. Dan yang terakhir, kalau kita fokus pada khasin, itu kadang kita terjebak dengan ungkapan lau, andai, andai, untuk apa yang sudah terjadi. Oh andai kemarin, saya kasih permintaan masyarakat itu, kasih amplop lah, 5.000 rupiah, mungkin jadi suara. Itu andai, berandai, untuk apa yang telah terjadi. Andai kemarin, kemarin, saya ditempatkan di dapil ini, kayaknya pasti jadi. Andaikan, saya kemarin dikasih nomor ini, pasti jadi. Berandai-andai, ini berbahaya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, Al-mu'minul qawiyu khayrun wa ahabu ilallah, minal mu'minul zaif. Orang mu'min yang kuat, itu lebih dicintai oleh Allah, dan lebih baik, dalam pandangan Allah, minal mu'minul zaif, dari mu'min yang lemah. Nah kemudian dijelaskan, kuat dan lemahnya itu salah satunya, di redaksi berikutnya. Ihris ala mayan fa'ub, berambisilah, untuk hal-hal yang bermanfaat untukmu. Walatajas, walatajis, jangan merasa gak mampu, jangan merasa gak berdaya. Dan kalau, kamu mendapatkan sesuatu, atau ditimpa dengan sesuatu, maka, jangan katakan, lau'anni fa'altu, gada wa gada. Kalau aku melakukan ini, pasti hasilnya ini, hasilnya ini. Tapi katakan, Allah menentukan, dan ketentuan Allah, pasti berlangsung. fa'inna lau taftahu amalasyaitan, karena berandai-andai dengan masa lalu, itu membuka kerja-kerja syaitan. Artinya, kalau kita berandai untuk yang telah terjadi, itu sama dengan, kita mempersilahkan, syaitan, silahkan bekerja dalam diri saya. Maka, jangan berandai-andai. Jangan berandai-andai, untuk apa yang telah terjadi, sudah, yang Allah takdirkan sudah. Dan insya Allah, kalau ini bisa kita hapuskan, berandai-andai untuk, apa yang telah terjadi, ini kita hapuskan dari diri kita, insya Allah, kita akan bisa tersenyum. Menangkan, satu ungkapan, dari salah seorang, tokoh yang, luar biasa, yang, mungkin kalau saya kenal dengan istilah, Kiai Haji Hasan. beliau, memberikan pesan, pesannya, bahwa seorang pejuang, ketika dia berjuang, ketika dia beramal, itu, untuk tiga hal. Pertama, menunaikan kewajiban. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan, balasan. Dan yang ketiga, kemanfaatan, di dunia. Maka, kalau dia sudah berjuang, berarti, telah menunaikan kewajiban. Dan Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, itulah berjuang, untuk memenangkan, Partai Keadilan Syahtera, di pemilu, 2024. Alhamdulillah, kewajiban sudah, kita tunaikan. Dan dia pasti, akan mendapatkan pahala, dari Allah SWT, kalau syarat-syarat yang terpenuhi. Syarat terpenuhi itu adalah, keikhlasan, kesungguhan, dan ketepatan. artinya, tidak ada yang dilanggar. Sementara, kemanfaatan, sementara, kemanfaatan itu hasilnya, hasil sementaranya, itu terserah Allah. Terkadang, ada seorang bekerja, dalam waktu, dan yang tidak dia duga-duga, ternyata Allah memberikan, berkah luar biasa kepadanya. Maka, kalau dari sisi ini, mana yang paling baik, mana yang paling bagus, tentu orang yang sudah, berjuang. Karena orang yang berjuang itu, tetap dapat keuntungan. Apapun. Satu-satunya sekalian, mengucapkan Allah SWT, sekali lagi, sekali lagi, jika kita sudah berjuang, berarti kita telah menemukan, kewajiban kita. Dan pahalanya, tergantung pada, kesungguhan kita dalam berjuang, ketepatan kita dalam berjuang, dan keikhlasan kita dalam berjuang, hasilnya, di dunia, terserah Allah SWT. Hasilnya di dunia, terserah kepada Allah SWT, jangan berandai-andai, untuk yang telah terjadi. Karena itu, kita hadapi, masa depan, dengan penuh senyuman, dan semangat, yang tidak pernah turun. Dan itulah makna, syukur dan sabar. Syukur, artinya, apapun hasilnya menyenangkan, tidak mengurangi semangat juang kita. Sabar itu, apapun hasilnya, meskipun tidak menyenangkan, tidak mengurangi semangat juang kita. Maka, semangat, syukur, dan sabar, akan menyertai kita, untuk menatap, masa depan. Dan boleh jadi, hari ini, kursi, di DPRD, Provinsi Jawa Barat, berkurang satu, berkurang dua ya, berkurang dua, itu seperti, para pesilat, yang sangat canggih. Itu kalau mau melakukan serangan, itu mesti pasang kuda-kuda dulu. Nah, pasang kuda-kuda itu, turun dikit. Nah, turunnya cuma dua, turun dikit. Kalau dia sudah pasang kuda-kuda, hati-hati, setelah itu, akan ada tendangan yang luar biasa, akan ada pukulan yang luar biasa. Aku luka uli hada, wa astagfirullahaladzim, inna wal furrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.